Ibaratnya kalo itu bisa di kuantifikasi tuh mungkin ada beneran berat kilogramnya gitu ya, secara fisika. Bas, lu punya temen-temen yang punya kecemasan mental juga ga sih? Gua merasa ya, gua ga tau, feeling gua juga lu merasa. Kayak gua ada di lingkungan dan industri ini gitu, yang memfasilitasi pekerja seni. Banyak, karena mungkin alasan mereka masuk ke kesenian gara-gara mereka mencari jalan keluar untuk mengeluarkan energi-energinya itu. Banyak banget menurut gue, temen-temen gue yang kayak gitu. Satu band lu semuanya punya itu? Kayaknya kalo fis mungkin gua bisa bilang kayak orang-orangnya lumayan happy go lucky ya, itu blessingsnya mereka gitu. Kayak tipe-tipe orang selalu bisa melihat hal baik di dalam semua keburukan gitu loh. Diki bodat gitu ya? Dan kayaknya benang merahnya Vistu itu, spesifikly itu. Makanya untuk sebuah band yang sangat-sangat kayak syarat sosial politik banget, bercanda banget kan formatnya. Iya, iya, iya. Tapi di luar itu banyak sekali ya, temen-temen terdekat gua, yang lain semua yang gua tau kayak, ya dia entah beneran yang serius banget punya kebutuhan khusus secara mental, atau yang sering kena anxiety attack. Atau ada yang kayak formatnya berubah beda-beda lah lainnya, banyak banget. Hmm, oke. Anxiety attack tuh kayak gimana sih sebenernya? Trigger lu apa biasanya? Gua, gua tipe yang ga sesering itu kena gitu. Cuman banyak orang-orang terdekat gua yang ga bisa sering kena. Cuman kayak bisa tiba-tiba yang kayak, lu cuman disuruh ngelarin satu formulir doang nih, baca, parah, tanda tangan gitu. Tiba-tiba lu keringat dingin terus kayak, ah gua ga bisa ngelarin ini, gua bener-bener ga bisa ngelarin ini gitu. Kayak, ya lu tiba-tiba baca satu kalimatnya tuh jadi ga kelar-kelar gitu loh. Gak, gua takut tapi kalo gua tere tangan ini nih, ntar gimana nih kalo bisa salah ke depannya gimana? Kayak gitu ya. Gua liat dulu dong lu pernah tere tangan kayak gini serupa ga? Jadi kayak berlebihan secara tidak sehat gitu loh. Dan sampe mengganggu kemampuan lu untuk mengambil keputusan gitu loh. Iya, iya. Dan itu kayak gitu kalo kejadian gitu loh. Cara yang terbaik ya udah relief dulu kan berarti? Atau gimana? Iya, gua ga tau ya. Karena lagi-lagi gua juga bukan. Kalo dari lu sendiri pengalaman lu? Laga medis gitu. Cuman kalo gua, gua merasa hal-hal itu sudah semakin jarang terjadi ke gua semenjak gua bisa kayaknya meluapkan energinya tuh dalam bentuk-bentuk lain ya. Tulisan, lagu, segala macem gitu. Jadi kayak kadang-kadang ini Annabelle gua, Anlisa. Annabelle lu ya? Boleh, boleh, boleh. Jadi kayaknya itu tuh kejadian gara-gara tadi gitu. Banyak kayak kegundahan dan energi-energi berlebihan ketumpuk aja. Jadi suatu-satu bisa tiba-tiba meletus di hal-hal yang mungkin ga berhubungan gitu loh. Tapi dia ga call back ke semua mungkin entah trauma lu atau semua energi yang belum lu buang gitu. Kesedihan lu, kemarahan lu. Jadi kayak gitu. Jadi sayang kayak tiba-tiba, aduh gua ga berani banget nih podcast ini. Gua mau pulang, gua mau pulang banget gitu loh. Kayak gitu. Misi kayak gitu ya. Nah Bas, kalo dari keluarga lu sendiri, perannya gimana waktu lu kena anxiety disorder nih? Ehm, gua mungkin tipe orang yang kayak ga ga, maksudnya gua deket banget sama nyokap gua gitu. Iya. Gua deket banget sama nyokap gua, tapi gua bukan tipe anggota keluarga yang bukan tidak terbuka juga sih. Hmm. Tapi mungkin karena kesibukan gua dan jadwal gua gitu ya, bahkan di saat sebelum gua sangat-sangat serius gitu bermusik. Hmm. Gua merasa waktu gua tuh lebih banyak buat cerita itu ke orang-orang di luar rumah gua dibandingin rumah gua gitu. Oke. Yang bener-bener pulang, masih bangun buat ngobrol sama gua tuh nyokap gua paling. Hmm. Ehm. Dan, apa namanya, karena, jadi kan sifatnya lebih ke catching up gitu kan. Gimana, ada kabar apa hari ini gitu. Jadi kalo gua ceritapun ke nyokap gua, gua formatnya, pasti kurang lebih. Jadi kayak semacam lebih teknis. Dalam arti kayak, teknis yang kayak gua, gua bukan cerita yang kayak, gua kayak lagi ngerasa ga enak atau apa gitu. Cuman gua berusaha mengidentifikasi apa yang bikin gua ga enak dan itu yang gua ceritakan gitu loh selalu. Hmm. Karena, karena, maksudnya gua seneng sekali, apa namanya, ngobrol dengan beliau dan waktu dia itu juga terbatas kan. Maksudnya gua aja pulang udah jam berapa gitu. Iya. Dia butuh istirahat juga gitu. Iya. Dan kayak gua pun juga mungkin udah letih. Jadi, caranya gua ngobrol dengan nyokap gua kayak gitu. Cuman ya, ya, apa namanya, ya sangat-sangat suportif sih maksudnya. Dan kayak dia yang paling, mungkin yang paling up to date dengan apa yang gua lakukan tiap hari gitu di luar rumah, di karir gua bermusik juga gitu. Oke. Yang kayak segala macam masalah rame-rame gitu secara nasional atau engga. Kemarin juga dia yang selalu tau. Oh dia tau? Tau, dia selalu tau. Dan dia yang emang kayak ngajau ngobrol gua terus gitu gimana gitu. Hmm. Jadi kayak gua merasa ada jangkar lah di rumah. Karena emang ada yang bener-bener tau keadaan gua di luar rumah gitu. Hmm. Nyokap gua. Tanpa gua ngobrol pun kadang-kadang dia tau. Karena dia kayak suka lebih tau tentang komentar orang di internet tentang gua duluan. Demi ya apa? Dia tuh udah kayak... Terus nyokap gua jadi pengaruh juga gak? Ikutan emosi atau apa? Iya kadang-kadang kayak emang, emang kesebel banget nih baca kayak gini-gini. Bahkan di saat gua lagi gak kayak gitu terus gua bilang emang jangan dibaca gitu. Ehm. Itu kan netizen aja udah gitu. Ehm. Emang netizen lebih, lebih suci dari Allah. Iya, iya. Bener-bener. Mereka gak maksudnya pasti selalu nyari cara buat menghujat apapun gitu loh. Dan walaupun gua ngerti maksud dan tujuan nyokap gua kadang-kadang kayak ya manusia juga kan. Iya. Kayak bukan gak, sampe gak kepancing ngomong gitu sih gak. Tapi yang kayak ikut emosi gitu lah. Iya, ikut kepikiran itu yang kasihan kan. Itu yang bikin gua kasihan sih sebenernya ke dia. Karena dia jadi kurang lebih jadi menurut gua pribadi mendapatkan beban kayak tau. Ehm. Kehidupan anaknya yang mungkin secara sosial tuh di mata publik tuh kompleks gitu lah. Iya, iya bener-bener. Iya gitu. Lu, lu pernah mau buru dirinya sih bes? Kayak kalo itu, apa ya. Iya. Itu kayak dibilang gimana ya bahasanya? Dibilang iya, iya, dibilang enggak, enggak. Dan itu obrolannya menurut gua jauh lebih panjang lagi. Oke. Kayak itu satu topik yang menurut gua berat banget dan kayak. Mungkin pernah ada di fase itu tapi berhasil berwani. Iya, kayak dan itu tipe yang gimana ya kayak sesuatu yang kayak lu gak bisa dapet jawabannya sikap seseorang terhadap hal itu dengan sekali ngobrol, dua kali ngobrol gitu loh. Bener, bener. Kayak, karena ya kayak gitu yang kayak seperti kebanyakan kasus lu tau yang orang kayak kerasanya. Dia stabil banget kok tiba-tiba commit suicide gitu. Hmm. Ada yang kayak suicidal banget kesananya. Hmm. Tapi sebenernya actually dia bisa cope up, dia fine gitu. Dan yang menurut gua kalo udah ngomongin topik itu tuh sesuatu yang kayak lu bener-bener harus tau orang luar dalem. Hmm. Buat bisa ngakses dia apakah dia menjadi sekarang itu sedang menjadi threat ke dirinya sendiri apa enggak gitu loh. Oke. Selfarm apa enggak itu berat sih. Oke, oke, oke. Buat gua. Kalo lu sendiri, orang yang terbuka sama kesehatan mental itu caper gak sih? Tapi tergantung sih sebenernya. Ya. Gini loh maksud gua, ya semuanya kan diuntungkan kan. Karena pembicaraan ini sekarang sudah menjadi public domain gitu lah. Ya. Udah gak kayak dulu, udah gak tahu lagi. Tapi di saat yang bersamaan, gue kadang-kadang merasa mental illness itu jadiin fashion. Kayak kesana kalo lo depresi lo keren gitu loh. Ya. Kalo lo punya masalah yang berat banget tuh lo lebih edgy gitu. Makanya kayak di lirik lagu lo kan. Berlomba yang jadi divisi segala macem itu. Ya ya ya. Adanya divisi tuh. Aku ingin sakit karena sedang fashion. Aku ingin sakit karena sedang fashion. Maksudnya, gua tidak mau menghakimi untuk bilang yang kayak, Ah nih orang ngomong gini doang, gua yakin dia gak punya atau apa enggak. Gua juga bukan terakhir medis. Gua gak bisa. Gua gak bisa menilai itu gitu loh. Betul. Tapi buat gua kadang-kadang cara membicarakannya itu, Walaupun lagi-lagi mungkin ini gua, Semoga gua gak tone-dive ya. Iya. Semoga gua gak tone-dive. Mungkin kayak emang mereka, caranya mereka untuk cope up ya seperti itu. Cuma buat gua kadang-kadang ada yang terlalu menggambarkan itu di ranah publik secara berlebihan gitu loh. Dan emang dijadiin semacam persona gitu. Iya. Di saat justru banyak seperti gua, kawan-kawan terdekat gua, Dan banyak penyintas yang ngelayan yang justru sebenernya gak pengen dibahasanya dibedakan perlakuannya gitu. Gak pengen dibikin spesial. Karena mereka berkebutuhan khusus. Dan akhirnya jadi banyak yang gak pengen bilang ke orang, Kalo gua sebenernya ini, gua sebenernya itu gitu loh. Karena jadi males kan kalo tiba-tiba kayak, Me akbari, ntar dia belakangan aja. Kasian. Dia kan jadi males banget kan gitu. Iya, iya, asli. Jadi males banget. Dan kayak kadang-kadang, Banyak yang menggunakan itu jadi fashion, jadi persona gitu loh. Dan gua beberapa kali kerja, Iya, ini yang paling gua males ya. Itu jadiin excuse kalo kerjaannya jelek gitu loh. Tapi kan gua ini. Oke. Maksudnya, mau mencercer balik takut salah ngomong gitu. Iya, berarti. Tapi juga menurut gua di saat bersama dia tuh gak pernah bisa jadi pembelaan gitu loh. Iya. Ya, you learn to live with it lah. Maksud gua. Oke, oke. Atau mungkin dari masalah deadline juga bisa kan. Sorry nih gua gak bisa dihubungin karena gua healing gitu. Iya, bisa jadi. Iya, gua juga gak tau. Gua berapa kali dapet kalimat kayak gitu dari orang. Ya Allah. Lu pernah, lu pernah. Oke. Gua gak pernah kayak gitu. Maksud gua, lu pernah ngalamin? Gua pernah, gua pernah ngalamin kayak gitu. Gua pernah ngalamin kayak gitu beberapa kali gitu. Ada yang kayak udah dibayar. Terus hilang aja udah gitu. Dan munculnya kayak berapa bulan kemudian. Cuma kasih satu dua frame doang gitu. Lama sih tapi itu udah kerjaan lama. Dan gak cuman berhubungan dengan dunia musik doang gitu. Karena kan gua sebelum ini kan juga fokus di beberapa bidang. Sebelum ini kan. Cuma kayak, gak please banget jangan jadiin itu excuse buat lu. Tidak bisa ber, apa namanya, berinteraksi dan perform dengan baik di masyarakat. Karena orang-orang yang beneran kayak ingin, bukan sembuh ya. Ingin lebih sehat. Karena buat gua gak bisa sembuh gitu. Lu bisa lebih stabil aja. Itu gak pernah ada yang mau menjadikan itu excuse. Hmm. Jadi ya jangan. Nah gua juga punya. Ini kalau gue dari gua sendiri ya. Gua tuh sering kayak suka susah tidur gitu loh Bas. Gua kayak, gua net-nya cuman buka tiktok mungkin cuman lima menit gitu. Jadi kayak dua jam, tiga jam. Terus jam tidur gua jadi kebalik. Lu ada tips gak sharing gimana ngelawan itu? Aduh kalo tidur jangan tanya gua. Lu jam tidur masih kebalik cuy? Jam tidur gua masih kebalik. Hari ini gimana? Tidur jam berapa lu? Jam tiga apa setengah empat gua. Bangun jam? Jam sepuluh. Oh kek kek. Masih aman sih itu tapi. Iya cuman kalo bisa guys. Gua bangun jam setengah empat men aneh banget. Salah siapa? Salah tiktok gak? Iya. Maksud gua gini. Maksud. Makanya lu jangan gak gak. Gapapa tiktok bagus. Tiktok bagus. Apa ya tiktok bagus. Gua. Gua takut diserang tiktokers aja. Enggak gak gak. Iya iya iya. Enggak maksud gua gini. Kayak gua ngerti kenapa banyak mendapatkan kesenangan dari situ. Iya. Gua gak bisa mendapatkan kesenangan dari tiktok gitu. Karena buat gua kayak dia media sosial dengan fenomena broadcasting yourself yang paling kuat gitu. Iya. Kayak gua ngeliat sendiri kalo kita nonton film-film Hollywood ada satu anak yang pendiem banget gitu. Di keluarga cuman ternyata di dalam. Apa namanya kamar itu dia yang kayak ngevlog segala macem gitu. Waktu itu pas gua nonton gua kira gak mungkin ini cheesy banget ini kejadian di Hollywood doang. Sekarang di generasi Z yang paling muda yang 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 sevy banget sama tiktok itu kejadian gitu loh. Orang bisa diem banget. Tapi feed tiktoknya tuh dia joget-joget yang 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 extrovert banget gitu. Iya. Asli asli. Dan ya menurut gua ini fenomena yang gen Z banget tiktok ya. Karena kayak bahkan di instagram di youtube di banyak media sosial lain pun lu gak perlu sebegitunya ngobroadcast diri lu untuk bikin kontennya di tiktok tuh gak bisa. Iya. Emang yang harus di broadcast tuh diri lu sendiri doang gitu loh. Bener bener. Ya itu intermesio tadi ngomongin tiktok. Cuman kalo ngomongin tidur. Iya. Gua bukan orang yang tepat sih menurut gua. Buat ditanyain apa namanya saran gimana tidur cepet karena gua juga kebalik gitu. Kadang-kadang gua merasa bukan karena gua gak bisa gitu. Cuman badan gua dan hati gua tuh gak mau tidur cepet. Itu gak gara mental juga pengaruh mental atau gak? Enggak sih kayaknya kalo itu habit kerjaan aja. Gua merasa 24 jam sehari tuh kurang. Hmm. Kayak. Gua harus banget sih tidur jam 9 dan bangun jam segini gitu. Karena ini bisa jadi satu lagu loh kalo gua tidur rentar. Oh. Selalu ada. Selalu ada itu. Jadi sebenernya kayak kayaknya harusnya tuh tempat kerja sama tempat ibu tuh dipisahin sih. Hahaha. Lu digabung cuman? Iya. Sempat dipisahin terus digabung lagi. Hmm. Jadi ya gitu lah. Hmm oke oke. Tapi gua juga merasakan itu tuh yang kayak. Ini terakhir nih terakhir. Iya kan. Iya. Atau gak lagi streaming apa gitu. Malanya. Kalo Twitter lu masih suka nge-scroll-scroll sampe pagi gitu. Enggak gua jarang. Jadi gua tuh. Hmm. Gua punya pola pikir kalo media sosial itu snack. Lu bisa kenyang makan snack kan. Hmm. Tapi kenyang gak enak. Iya iya. Jadi jangan lupa mau dunia nyata gitu. Hmm. Dan lu kan harus di tracker tuh. MSGnya seberapa banyak sehari. Hmm. Hmm. Jadi gua merasa kalo misalnya satu. Dalam satu minggu ada dua hari gua buka tiktok kebanyakannya. Nge-tweet mulu gitu. Hmm. Oh ini berarti tiga hari gua gak usah buka deh. Oh. Karena buat gua. Ehm. Media sosial tuh bikin. Apa ya. Kadang-kadang bikin lu detach banget sama apa yang. Hal nyata yang lu lakukan gitu lah. Iya. Bener-bener. Terakhir nih. Saran dari lu buat. Temen-temen yang mungkin juga punya gangguan kecewasan mental apa. Hmm. 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 Itu kayak. Gak usah lu cari cara sembuhinnya gimana sih. Karena susah juga. Hmm. Kayak. Gimana sembuhnya gitu. Lu cuma bisa lebih stabil doang. Cara yang lebih baik adalah lu. Tidak melihat itu sebagai kelemahan lu. Tapi lu lihat itu sebagai kekuatan lu gitu. Hmm. Kalo kata Tyrion Lannister di Game of Thrones. Kayak kalo lu dikatain lu jelek gitu. Lu harus jadi orang pertama yang bilang diri gua jelek. Hmm. Jadi. Orang yang mau ngatain bingung. Mau ngatain apa besit gitu. Hmm. Dan dunia juga jadi yang kayak. Karena. Gua gak percaya dengan kata-kata disability ya. Disabilitas. Gua percaya dengan kata-kata disability. Differently able. Lu bisa. Sebenernya lu bisa. Tapi dengan cara yang berbeda gitu. Oh. Mungkin karena lu punya. Gangguan kecemasan. Walaupun lu lebih lama. Untuk mengambil sebuah keputusan. Tapi lu jadi bisa melihat banyak banget. Sudut pandang. Atau kayak drawback plus minus. Dari sebuah keputusan yang akan lu ambil gitu loh. Oke. Dan itu. Anggepnya itu super power loh. Katanya Wes kan. Hmm. Itu super power lu gitu. Kayak. Over overthinking lu tuh super power lu. Lu pake itu buat kerja. Kalo bisa. Hmm. Gitu. Jangan lu pake. Jangan lu bikin kayak kesannya. Gua ga bisa kerja gara-gara gua punya ini. Lu pake itu buat kerjaan lu. Oke. Intinya itu. Jadi kerjaan tetep diselesaikan. Jangan alasan. Betul. Hehehe. Oke. Terima kasih banyak Bas. Sudah mampir di Kelas Kilat. Gue Yakbari. Seneng banget. Dan jangan lupa buat dikasih tau. Kira-kira siapa lagi wishlist loh. Untuk buat dikasih. Edukasi juga ya di Kelas Kilat. Gue Yakbari pamit. Hindi juga pamit. Bye. 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 Terima kasih.